Baik, sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama Buya, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamballah dari Lampung Timur ingin bertanya. Saya dulu pernah melakukan kesalahan sama orang tua saya. Terus pas saya melakukan kesalahan, saya dikatain anak durhaka sama orang tua saya. Beberapa hari kemudian, omongan orang tua saya jadi kenyataan. Saya sering durhaka kepada orang tua saya sampai hari ini. Padahal saya selalu menahan emosi saya agar tidak durhaka kepada orang tua saya. Tetapi tetap saja hasilnya gagal. Malahan saya sekarang hampir setiap hari durhaka kepada orang tua saya. Soalnya orang tua saya buta pendidikan Buya, dulunya tidak sekolah. Tolong bantu saya Buya, saya sekarang bingung Buya. Mati takut, hidup juga takut. Terima kasih Buya. Subhanallah. Anda, Alhamdulillah Allah berikan kesadaran kepada Anda untuk sampai bertanya. Kalau tidak Anda betul-betul akan sengsara. Kalau Anda tidak menyadari bahasa yang Anda lakukan selama ini adalah salah. Maka Anda akan sengsara sepanjang waktu. Durhaka kepada orang tua. Kemudian, kalau Anda memang pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, anggap saja durhaka. Sampai orang tua Anda mengeluarkan kalimat yang tidak pantas, maka tangkal, kutukan doa orang tua yang jelek tersebut adalah dengan pengabdianmu. Yang bisa menangkal doa orang tua yang jelek adalah pengabdianmu kepada orang tua. Ketulusanmu kepada orang tua. Hanya itu. Jadi jangan malah menjadi seperti iblis putus asa pun saya sudah dikutuk. Ngapain juga lah. Iblis kan pun iblis sudah dikutuk. Ngapain juga saya berbuat baik pun sudah dikutuk lah di iblis. Maka Anda jangan menjadi iblis. Kalau Anda menyadari Anda pernah durhaka kepada orang tua, maka saat inilah. Anda tangkal durhaka Anda dengan mengabdi dan berbuat baik kepada orang tua. Dengan serius. Nah, kalau kita amati, Anda mengadari niat durhaka kepada orang tua. Cuma di dalam diri Anda dikuasai ada semacam kesombongan dan sebagainya. Di antara kalimat yang Anda sebutkan, orang tua saya adalah orang tua yang tidak berpendekan. Nah, barangkali karena Anda sudah melihat sebagai orang tua yang di bawah Anda dalam segi ilmu, maka kadang seorang anak itu gampang ngomong kasar kepada orang tuanya. Hei para santri, suatu ketika engkau akan punya ilmu lebih banyak daripada ibundamu. Bahkan mungkin ibunda kita adalah orang awam. Hati-hati. Hati-hati. Kadang kesel dengan ibundanya karena dia merasa lebih alim. Kesel dengan ayahnya. Tidak sabar menjelaskan kepada ayah ibundanya. Kadang seperti itu. Dia itu micu dia untuk bisa durhaka. Ibunya bertanya, mulang pertanyaan dua kali saja sudah marah dia. Padahal ibunya itu waktu mondok kendia, nyekolah kendia dengan tulus agar anaknya alim, agar pintar. Di saat anaknya alim, ngomong sama ibundanya dengan kasar. Tidak sabaran menjelaskan orang tuanya. Barangkali orang tuanya juga ada penyakit pikunnya dan sebagainya. Tidak. Ini ujian. Jadi, di saat orang tuanya adalah betul-betul awam itu kadang ujian juga bagi hamba tersebut. Sehingga agar muncul kesombongan. Ini tidak faham. Faham ibu ini. Bahkan mungkin bisa sebab marah. Sudah ibu ini begini. Tidak. Ibunda kita dengan penuh kesabaran menjawab pertanyaan kita yang sudah kita ulang berkali-kali dengan jawaban yang sama dengan penuh kelembutan. Anda bertanya tentang sesuatu ini apa ibu dijawab. Anda esok bertanya lagi ibu ini apa dijawab dengan lembut. Ini apa ibu dijawab dengan lembut. Dan tidak akan berubah. Tapi kadang kita sebagai seorang anak ibunda, ayah anda kita bertanya tentang sebuah satu hal. Sekali kita jawab. Dua kali sudah mulai mengangkat nada suara kita. Tiga kali memarah. Umi itu tidak akan faham-faham sih. Allah innalillah. Hati-hati semuanya. Godaannya ada di sini. Ibundamu menyokolahkanmu agar kalian lebih pandai. Lebih pinter. Tidak seperti ibundamu. Tapi di saat pandai bukan berarti kita merendahkan ibunda kita. Makanya kami ambil dari kalimat pertanyaan bahasanya ibundanya ada tidak berpendidikan. Bukan berarti di saat tidak berpendidikan lalu anda boleh kesel ngomong dengan beliau. Sehingga di saat berbicara mungkin tidak sebanding dengan anda. Tidak bisa ngimbangi omongan anda. Hati-hati ibundamu adalah ibundamu. Dan bisa jadi dipermasalah adalah kesombongan dalam diri kita. Inilah yang memicu kita untuk mudah durhaka. Kesombongan kita merasa kita lebih pandai, lebih-lebih-lebih-lebih. Sehingga ngomong kepada orang tua menjadi sering kasar. Bahkan kadang susah untuk kita rubah. Maka benailah diri anda. Insya Allah setelah ini anda menjadi anak yang soleh. Yang berbagi kepada orang tua. Buktinya anda berani bertanya ini insya Allah. Dan anda tidak akan bisa bertanya. Kecuali Allah restui izinkan kepada anda untuk bertanya. Dan kami pun diberi kesempatan untuk menjawab semacam ini. Dan semoga ini adalah gayung bersambut. Anda bertanya, kami menjawab. Jawaban anda, anda terima. Esok hari, anda bisa berbuat baik. Ibu anda anda, anda ahli surga semuanya insya Allah. Allah alam diso'ab. Yukuran jazilah bu ya atas sahabatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.